Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang kembali di channel 514 Nah sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol loncengnya Subscribe dan support terus channel 514 ya Oke saya doakan yang nonton mudah rejeki panjang umur Dan dibudahkan segala urusannya ya Amin Nah kita menge-review Sujuk Jimny terbaru ya Ini mobil ini cukup lama dinanti oleh teman saya Alhamdulillah dapat barangnya Dan warnanya juga matching habis ya Warnanya keren habis Nah ini mobil pertama di Pekanbaru Riau Kebetulan waktu itu ada 6 pemesanan Dan teman saya yang duluan datang Untuk ngurus DO nya Jadi dia tergolong orang yang paling pertama Nah apa aja kelebihan mobil ini Kelebihannya tidak terlalu banyak Tapi mobil ini membawa aura yang sangat wah Jantan banget ya Jadi pesannya mobil ini mantep abis ya Gengsinya itu wah bagus banget nih Pake ini Ini tapi saya sangat kecewa Kecewanya kenapa? Kaca filmnya terlalu gelap Jadi siapa yang mau gak ada yang tau ya Makanya saya sedikit kecewa Dengan kaca filmnya Seharusnya dia menggunakan clear Tapi teman saya mungkin suka yang gelap-gelap ya Atau mungkin karena istrinya juga sering pake Dan anak-anaknya makanya dia hitamkan habis Nah kita review Mulai dari test dep Exterior, interior Semuanya kita kupas habis Apa aja? Terima kasih telah menonton Nah lampunya ini sudah menggunakan LED Bulat ya Ini keren banget Terus yang lebih suka lagi lampu shine-nya Nah kecil bulat tapi ini keren habis ya Mobil ini wah cukup keren tampilannya ya Nah kita lihat nih bagian grillnya Itu membuat dia kesannya lebih Waduh gahar banget nih Saya suka banget dengan grillnya Kiri khas Jimmy banget ya Dan bumpernya ini Waduh keren habis ya Disini sudah ada poklem Terus ada air weaver ya Untuk nyemprot lampu Bumpernya ini full hitam dop Jadi sama sekali tidak ada bahan cet disitu Itu keren banget Bagus banget menurut saya Nah Yang lebih matching lagi adalah Cup mesinnya ya Wah ini tetap Jimmy banget ya modelnya Nah Nah yang Agak susah merawatnya adalah ini fender ya Karena fender ini sama sekali tidak di cet Itu murni bahannya seperti itu Hitam dop ya Jadi tidak ada cet yang melekat Di bagian bumper dan fender Termasuk grill ya Grillnya Nah Untuk kaca spionnya ini sudah hitam Saya setuju banget dengan warna hitam Daripada krum Lebih gahar ya Wah ini imut tapi Ya Allah keren banget ya Lebih maco lagi nih Saya setuju Temen saya pasang rak diatasnya Jadi Kesannya lebih Adventure banget ya Wah ini Lihat nih gahar banget ya Nah dia sudah menggunakan Nah Dia sudah menggunakan ring 15 ya Bannya 2, 3, 5 Per 7, 5 Nah Bannya Forgum Terus velgnya Saya setuju dengan warna Grey metallic Atau abu-abu metallic ya Ini Lebih Konsepnya itu lebih bagus ya Lebih cocok Jadi Gak gampang lecet Udah gitu Kilatnya juga dapat Kalau habis dicuci Saya suka banget Dengan tampilan Jimny terbaru ini Nah yang lebih Saya suka lagi Atapnya ya Atapnya itu Warnanya black Wah keren abis ya Disini memang bagian depan ini Mirip kali Seperti Jimny Yang dulu ya Jadi Modernnya ada Klasiknya juga Tetap ada ya Jadi retro ya Jatuhnya Nah kacanya disini Enggak terlalu tegak Agak sedikit miring nih Kalau kita lihat nih Jadi mobil ini Sangat tidak nyaman ya Kalau untuk Kecepatan tinggi Karena dia tidak ada Sama sekali Aerodinamiknya ya Karena dia menggunakan Konsep mengotak ya Jadi tidak ada Pemecah angin ya Disini PS Untuk torsinya 130 newton meter Untuk bagian cup mesinnya Tidak dilengkapi Ini ya Peredam ya Jadi memang simple banget Kas Jimny Bangetnya Nah untuk Fitur yang lainnya Dia cuma ada penambahan Di ABS ya Pastinya Mesinnya 1500 Ini Menggunakan engine R3 ya Cukup Bertenaga banget Karena yang dibutuhkan Disini Bukan kecepatan ya Tapi Kesenangan Dalam Berkendara Jimny terbaru ya Nah simple banget ya Bagian mesinnya Nah untuk Bagian Kursi belakang Ini Multifungsi Nah ada Dua Bangku Pintunya Kita Untuk Penumpang Masuknya Dari Kursi depan Itu tinggal Dorong Nah yang saya Sedikit ngelukan Disini Bahannya ini Keras Keras seperti ini Biasanya licin Dan gampang Baret nih Seperti ini Sudah banyak Baret ya Ini masih 14.000 Kilometer Ini Seharusnya Saran saya sih Harus pakai Karpet lagi ya Karpet karet Supaya Ini terlindungin Karena ini Pasti mahal nih Ini gampang banget Terus kalau Menaruh Benda yang Berat Ini licin Banget nih Nah Belakang Simple banget Nah Ini saya Cuci sendiri Saya bersihkan Waktu penyerahan Sama temen saya Ini saya Cuci sendiri Saya memang Kesulitan Membersihkan Di bagian Seperti ini Nah ini Di sela-selanya Ini agak Susah banget Bersihnya Jadi kanebot Harus kita Lipat Kita Usap Di bagian Kiri Ada Power outlet Satu Interiornya Bagus banget ya Modelnya Saya juga Agak Gimana ya Agak sedikit Kerja keras Untuk membersihkannya Karena disini Banyak kali Sela-sela Kecil Ini memang Bagus konsepnya Baut seperti ini Cuman Kalau ada debu Di dalamnya Ini sangat Rumit Yang bersihkannya Ini juga Memang Agak sedikit Rumit Untuk membersihkannya Nah ini Karbon Memang sudah Dimodif ya Oleh temen saya Ini juga Nah ini dia Foto Profil Pemiliknya Wah masih muda ya Muda Berkarya Alhamdulillah Saat ini Dia menjadi Anggota Dewan Nah ini dia Karneng Dulunya dia Pembalap juga Pembalap top Berkarir Di dunia politik Alhamdulillah Berhasil Semoga Amanah ya Insya Allah Dia amanah Pastinya dong Kalau enggak Enggak mungkin terpilih ya Nah untuk Bagian joknya Joknya ini Blue Blue Saya setuju Blue Karena mobil ini Jeep ya Kalau dikasih kulit Kayaknya enggak nyambung Nah disini Posisi Double guardannya Tuas Nah untuk Mirrornya Ada Di Kiri Dan Yang ini Kanan Jadi posisi Mirrornya itu Di tengah AC nya sudah Digital Audionya sudah GVC Ini Tosscreen Terus dia sudah pakai Audio steering Juga Fairing bluetooth Juga Nah untuk Speedometer nya Dia belum MID ya Masih biasa Disini tidak ada Teknologi Hanya Dilengkapi fitur Cruise control Yang lainnya Masih simple Karena ini memang Jimny ya Sekali lagi Ini Jimny Bukan Tentang Teknologi Kita test Drip ya Gimana rasanya Mengendara Jimny terbaru Ini Di Aspal Nah untuk Fitur Teknologi Yang diberikan oleh Suzuki Jimny Ini Adanya Cruise control Dan AC nya sudah Digital ya Nah itu Aja sih Yang Mengikuti Zaman Maksudnya Yang sudah Diperbarui Tidak Terlalu Nyaman ya Kalau di Aspal Karena Dengungan Dengungan Gardannya Terlalu Terasa Terlalu Kedengar Masuk ke Kabin Cuman Kabinnya Cukup Kedap Nah Suspensinya Ini Benar-benar Empuk ya Namun Namun Kalau di Aspal itu Berbeda Banget Masih Kurang Ini ya Kurang Nyaman Di Aspal Tapi Kalau di Jalan yang Ekstrim Tanah Wah Ini mobil Sangat Enak Banget Rasanya Ingin Berlama-lama Kita Berada Di Tanah Nah Untuk Ukuran Tinggi Badan Seperti Saya 165 Ini Sangat Tidak Nyaman Kenapa Tidak Nyaman Karena Menurut Saya Ini Kekurangannya Tidak Menggunakan Penyetel Peninggi Bangku Ya Peninggi Kursi Maksud Saya Jadi Saya Agak Tenggelam Gini Ditutup Oleh Speedometer Terus Teman Saya Menambahkan Disini Aksesori Multipungsi Cuman Memang Menutup Pandangan Saya Nah Kalau Posisinya Seperti Ini Ini Baru Agak Enak Untuk Ukuran 170 Ke Atas Itu Sangat Nyaman Kalau Ukuran Saya Memang Kurang Nyaman Untuk Pelaponnya Masih Jauh Masih Tinggi Nah Seperti Saya Katakan Kenapa Tidak Nyaman Di Aspal Dengan Kecepatan Tinggi Karena Memang Tidak Ada Aerodinamik Sama Sekali Di Kecepatan 60 Ke Atas Mobil Ini Terasa Ini Goyang Limbung Makin Berat Menurut Saya Karena Gak Mungkin Juga Mobil Jeep Untuk Kebutan Di Aspal Karena Rumah Dia Di Jalan Yang Ekstrim Untuk Konsumsi BBM Tidak Terlalu Irit Karena Disini Bukan Dipertanyakan Soal Keiritan Tapi Kesenangan Dalam Mengendara Jimny Sebagai 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 makanya dia kecil karena kecil jadi pandangan kita tuh tidak terlalu luas kembali lagi ini adalah mobil jeep jadi hanya orang yang mengerti tentang jeep mungkin tidak ada perlu ada di mobil ini saya suka banget dengan suara yang dihasilkan oleh lampu sen tak 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 terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton